Halo, gue Agustida dari Bukit Asam. Gue mau cerita sedikit nih, sebelumnya kan gue punya pengalaman sebagai wartawan cukup lama di sektor energi dan pertambangan. Sektor yang teknis dan susah banget. Dan ini kan masih terkait temanya dengan main ID sebagai holding industri pertambangan Indonesia. Sewaktu gue jadi wartawan, gue mempelajari selama bertahun-tahun, sebenernya teknik menambang itu sama dengan teknik mencari pasangan hidup. Lo gak percaya? Simak nih. Ada tiga langkah utama dalam menambang. Pertama prospeksi, kedua eksplorasi, ketiga eksploitasi. Bener gak gue? Pertama tuh prospeksi. Dalam prospeksi kata kuncinya tuh lokasi. Lokasi ini penting untuk mengukur keekonomisan suatu tambang. Sama kayak hubungan. Lo juga harus tahu lokasi gebetan lo di mana. Jangan sampai nih lo yang tinggal di parung panjang ngegebet pasangan yang tinggalnya di bulak kapal, Bekasi. Parung panjang bulak kapal, lo mau pacaran apa mau jadi bis antar kota-antar provinsi? Gue tanya. Hmm? Parung panjang ke bulak kapal? Komuter lain aja tuh minder sama hubungan lo. Belum buka mereka rutenya ke sana. Jadi lokasi itu penting. Yang kedua adalah eksplorasi. Ini masa penjajakan. Masa lo mencari lebih tahu, lebih dalam tentang pasangan lo. Gak cukup misalnya pasangan lo cakep, pinter, tapi lo harus cari tahu hobinya. Jangan sampai pasangan lo cakep, pinter, tapi hobinya merusak rumah tangga orang lain. Mau lo masuk lambeturah. Kagak kan? Atau misalnya, jangan percaya kalau pasangan lo bilang, hobi gue mau mancing kok. Tanya lagi lebih lanjut. Jangan-jangan hobinya mau mancing amarah ilahi. Ya kan? Bukannya dapat pacar, lo malah dapat azab. Mau kisah lo diangkat jadi senetron di Indosiar? Kayak gitu. Enggak kan? Jadi hati-hati. Nah, atau yang cewek-cewek ini biasanya suka cari tahu soal zodiak pasangannya. Tapi gue nih, kalau lo lihat nih, gue berjilbab. Solehah banget. Gue gak percaya sama zodiak-zodiak. Musrik. Gue mau orangnya primbon sama wetpon. Jadi kalau gue sabtu legi tuh, gue gak mau pacaran namanya lahir di Rabupon. Pemali. Kayak gitu-gitu. Terus yang ketiga, eksploitasi. Nah, lo udah penjajakan. Lo udah kenalan, lo udah penjajakan. Ya, lo tembak, lo petik, lo cari nilai tambahnya. Eksplorasi tanpa eksploitasi, itu sama aja bohong gitu. Hubungan yang ada eksplorasi, ada penjajakan tapi tidak berujung dengan eksploitasi, itu akan berakhir di Palembang. Perasaan dalem, tapi status mengambang. Mau lo digituin? Saki. Gue kasih tahu aja. Balik lagi ke main ID. Kalau lo ngomongin main ID yang ada di kepala gue tuh adalah divestasi Freeport. Kau dong, semua divestasi Freeport. Dimana 51% saham, tambang, emas, dan tembaga terbesar di Indonesia kini sudah dimiliki oleh rakyat Indonesia secara sah sejak 2018. Eee. Dan gue kebetulan menjadi saksi sejarah saat itu. Jujur nih Bapak Ibu, sebenarnya kata divestasi itu buat para wartawan kami dulu, itu sangat traumatis. Karena sebelum ada Freeport, dulu ada tambang juga kan. Mungkin Bapak Ibu ingat ada tambang yang mau didivestasi. Dan itu prosesnya lama, sampai 3 tahun nggak kelar-kelar coba. Sampai ada temen gue, sama-sama wartawan. Itu dia hamil waktu nulis awal, granak. Hamil lagi, divestasinya belum kelar. 3 tahun. 3 tahun mentok soal harga divestasi yang cocok. Itu sama aja kayak emak lo ke pasar atau lo ke pasar, ketemu tukang ayam, terus tawar-menawar nih, tukang ayam bilang 50 ribu seekor. Lo bilang 30 ribu aja bang, seekor. 3 tahun. Lo kelar nawar, itu ayam udah jadi diploma 3, udah lulus, udah bisa cari kerja, udah nggak butuh tawaran lo. Itu yang gue takutin dari kata divestasi. Jangan sampai nih, divestasi Freeport tuh makan waktu 3 tahun. Jangan sampai gue hamil, beranak, hamil lagi, belum kelar. Walaupun gue nggak ada laki juga. Tapi kan gue khawatir. Nggak pernah apa dong. Jadi gue khawatir kayak gitu. Gue ingat, Juli 2018 divestasi itu HOA-nya, pokok-pokok perjanjainnya di Teken. Dan Alhamdulillah, cuma dalam waktu 6 bulan, divestasi Freeport selesai. Desember 2018, Bapak Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa 51 persen saham Freeport resmi dimiliki oleh Indonesia. Sebuah berita besar dan gue bangga menjadi sejarah, menjadi saksi dalam sejarah itu. Kayak gitu. Gue menulis berita, berita gue jadi headline di mana-mana, semua orang baca, termasuk mantan gue. Jadi ini mantan gue udah lama nggak kontak, mendengar divestasi Freeport ini, dia ngontak gue lagi. Wah, jadi sekarang Freeport sahamnya mayoritas sudah dimiliki oleh rakyat Indonesia ya. Gue bales dong, mumpung kontak lagi ya kan. Iya nih, Freeport sudah kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Kamu kapan kembali ke pelukan aku? Aaaaaah. BAPPA!